Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda di pagi hari ini? Saya Hendra Bhakti, kembali lagi menjumpai anda di pagi hari ini dalam acara Sapa Sosial. Seperti biasanya, kami hadir sekurang lebih 30 menit ke depan untuk menghadirkan perbincangan inspiratif yang tentu saja dapat membuat anda menambah wawasan. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memiliki karya. Seperti seorang sutradara muda yang kini sedang melakukan proses pembuatan film yang berjudul Boting. Nah, anda mungkin suku yang ada di Sulawesi Selatan mengetahui bahwa makna dari kata Boting ini adalah pernikahan atau nikah. Namun dari trailer yang ia rilis, nampak video atau film ini sedikit ada unsur horor dan mistis di dalamnya kalau kita melihat. Tapi sepenuhnya untuk penjelasannya langsung saja kita hadirkan sutradara sekaligus penulis naskah dari film Boting. Ada Saiful HR. Halo, selamat pagi Saiful. Selamat pagi. Apa kabar Saiful? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di Kompas Tim Makassar. Berbicara dengan sinias ini, kita harus hati-hati ini ya. Oke, baik. Film Boting yang telah dilakukan proses pembuatannya, mungkin Saiful bisa menjelaskan terlebih dahulu apa jalan cerita dari film Boting ini. Jadi untuk film Boting sendiri, pernah saya menulis cerita itu dalam waktu dua minggu. Jadi Boting ini saya tulis sesuai dengan pengalaman saya secara ini, secara pribadi. Oke. Saya pernah mendapat, karena sebelumnya saya kerja wedding-wedding gitu. Jadi pada saat saya di lokasi pengambilan gambar, ada seorang wanita yang pas malam itu malam pacinya, beliau kesurupan. Akhirnya saya bertanya, kenapa kesurupan ternyata ada sesuatu ritual yang mereka belum adakan sebelum acara itu berkah. Akhirnya mereka lupa, akhirnya dia kesurupan. Itu pengalaman nyata? Nyata, nyata. Nah, jadi saya kupas sedikit dari cerita ini di film Boting. Nah, jadi proses syuting itu kita lakukan pada saat bulan puasa kemarin, mulai tanggal 17 sampai malam takbiran. Selesai kemarin. Akhirnya, Alhamdulillah, pada saat ini sementara proses untuk pembenahan, editing segala macam, untuk penayangan. Tinggal menunggu waktu begitu ya? Oke, baik. Nah, untuk menarik seperti apa sebenarnya film ini, namun menurut sutradara sekaligus penulis naskah film Boting ini, mereka baru akan merilis trailer dari film Boting ini beberapa saat mendatang begitu ya. Untuk itu, kali ini kita hanya mendengarkan salah satu dialog dari film Boting ini. Mungkin dari ini, mungkin kita sudah bisa mengetahui bagaimana jalan cerita dari Boting. Ini dia. Ingat, Siti, seseorang yang kau tunggu belum tentu milikku. Liman kau mau kau mantap aja, nah. Tapi tak siap hari bang, namu wanita. Tiap hari kau ke pantai, melangun di depan jendela, memegang surat kiriman laki-laki itu. Kemudian, akhirlah maku rini, maku baju Boting ini. Saya diseng, bilang jua tu, nabu Boting. Penganggap! Silahkan perintah! Panjurkan! Kita saat ini hanya baru bisa mendengarkan dialognya begitu ya. Sutradara ingin membuat satu momen di mana ketika mereka memang benar-benar siap, barulah trailernya akan dirilis mungkin melalui proses editing dan lain-lain begitu ya. Tapi dari dialog yang disampaikan tadi, memang ada sosok ayah yang kemudian berdialog dengan anaknya begitu ya. Ini apa kisah yang terdapat dalam film dan momen itu gitu? Jadi, pada saat itu, ini si gadis ini namanya Siti. Siti ya? Siti, ya. Siti ini dalam keluarganya dikatakan bahwa dia ini sudah gila. Karena menunggu seseorang selama lima tahun itu tanpa kepastian. Akhirnya, Siti melakukan kegiatan di luar. Ya, bukan retual. Kegiatan di luar dari pemikiran keluarganya sendiri, bapak dan ibunya. Jadi, setiap sore dia itu melamun di jendela, depan tangga, terus ke pantai, lalu setiap memasuki maghrib, dia memakai baju boting sambil menyisir rambutnya. Itu setiap hari? Setiap hari selama lima tahun. Setiap hari di saat menjelang maghrib, Siti ini memakai baju pengantin? Baju pengantin. Sambil menyisir rambut, sambil melamun, segala macam. Akhirnya, dia dipunis bahwa dia gila sama bapaknya sendiri. Tapi ternyata dia ini tidak gila sebenarnya. Oke. Selain tokoh Siti, tokoh siapa saja dalam film ini? Ada Jamal. Jamal ini sosok laki-laki yang menjanjikan kepada Siti untuk dinikahi. Siti dengan Jamal sebelumnya memang sudah bertemu? Atau mereka hanya melalui komunikasi lewat surat dan lain-lain begitu? Lewat surat, karena film ini kita set di tahun 90-an. Oh, settingannya tahun 90-an. Benar. Jadi, Siti ini nulis surat, lalu Jamal pun nulis surat tanpa mereka ketemu sebelumnya. Melihat dan mendengar pembicaraan dari sang bapak dalam toko ini bernama siapa bapaknya? Bapaknya... Panggil ayah saja mungkin. Panggil ayah, begitu ya. Mungkin tadi dari perbincangannya terdengar juga bahasa daerah begitu ya. Sebelum-sebelumnya kalau film-film yang kita bisa dengar, biasanya mereka menggunakan bahasa Makassar. Tapi saya dengar tadi menggunakan bahasa daerah lain begitu. Ini pengambilan setting dan adat budayanya ini disetting di mana? Kemarin kita settingnya itu di Belukumba. Jadi, ada beberapa bahasa bugis yang kita mainkan di dalam, kita perankan yaitu konjo dan bugis umum pada umumnya di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi, film ini kita menggambarkan bahwa inilah khas Sulawesi. Dari bahasa, dari pemain dan beberapa tempat syuting yang kita gunakan syuting kemarin. Lalu, pertanyaan yang muncul kemudian, dari sekian banyak film-film yang digarap oleh sinias-sinias muda yang ada di Makassar. Kebanyakan di antara mereka membuat film-film bergenre romantis, komedi, dan lain-lain. Mengapa kemudian Saiful muncul ke permukaan membuat sebuah film yang bergenre horror atau komedis? Nanti dijawab langsung oleh Saiful. Kita jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Sapa Sulawesi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa sinias muda kita ini kemudian memilih film yang bergenre horror untuk diseguhkan ke masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan? Saiful, mengapa kamu memilih genre horror? Dan bisa dijelaskan nanti, sosok-sosok tokoh yang berperan sebagai tokoh yang berkaitan dengan horror ini siapa di dalamnya? Mengapa sambil cerita horror? Karena saya doain horror. Kalau sutradara sih bebas ya, ponus naskah bebas. Jadi kalau untuk pemain sendiri, kita pakai ada Isbah. Isbah, istri Baharudin, yang selebgram itu ya? Iya, yang so cakep itu. Dan ada Ardan Danga. Ardan Danga, itu selebgram juga kayaknya? Di media sosialnya selalu saja berkelasif istrinya ya? Terus ada beberapa pemain dari Palopo, Belopa, dan Bulukumba di Makassar. Jadi kita gabungan, akhirnya kita lahirkan sosok pemain-pemain baru dan calon-calon artis baru di Makassar tentunya. Kalau saya lihat sih, tokoh-tokohnya bertalenta begitu ya. Cerita di dalamnya ini yang paling mengandung mistis itu apa dari violin booting ini? Kalau untuk mengandung mistis, sebenarnya kalau untuk itu saya tidak bisa terlalu umparkan. Masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan karena itu pokok-pokok dari cerita film itu. Jadi kayaknya untuk teman-teman rahasia ada. Oke, rahasia. Ini membuat kita semakin penasaran begitu ya. Lalu bagaimana fenomena ini begitu ya? Anda sebagai sutradara, penulis naskah, penulis skenario yang menentukan jalan cerita ini memilih kisah tentang perempuan yang kemudian ingin pengantin. Kisah-kisah nyata dari pandangan kamu di kejadian-kejadian nyata pada umumnya seperti apa memang? Memang ada banyak ritual-ritual yang harus dilakukan oleh pengantin-pengantin muda ketika mereka ingin menikah. Nah, kalau untuk pandangan saya sesuai dengan pengalaman yang ada di lapangan, ada juga beberapa tempat ketika mau mengadakan pengantin harus adakan ini dulu. Padahal, tapi itu tetap tidak disalahkan karena itu adat kita, orang-orang itu sudah pernah mengadakan mungkin. Jadi, untuk adegan itu saya tidak terlalu banyak-banyak dalam cerita juga. Takutnya ada unsur apa di belakang, kemudian hari. Jadi, saya deminan pakai edi cerita itu umum. Iya, umum. Jadi, banyak juga yang saya lihat di lapangan, banyak yang terlihat nikah. Karena dijanjikan itu dilamar, akhirnya tidak terwujud, akhirnya perempuan ini bunuh diri. Tahu paling tidak laki-lakinya yang bunuh diri. Jadi, lebih umum saya ceritakan di dalam film buting ini seperti itu. Itu menurut pandangan saya di... Oke, baik. Memang berbicara tentang nikah, kawin itu sedikit sensitif. Iya, benar-benar. Apalagi kurang opa naiknya. Jangan sekali-sekali menanyakan kepada orang kapan kawin dan lain-lain. Oke, kita lihat beberapa momen di mana proses syuting dari film buting ini. Nah, ini proses syuting. Anglenya di sawah ya? Iya. Ini toko utama? Bukan. Dia anaknya si Jamal. Oke. Ini Jamal yang pakai baju pengantin. Jamal ya? Iya. Oke. Ini kru dan juga para pemain yang sedang mengambil gambar di daerah Bulukumba ya? Bulukumba. Oke. Syutingannya di daerah Bulukumba ini. Proses syutingnya memakan waktu berapa lama ya? Mulai dari kapan sampai kapan selesainya? Dari tanggal 17 sampai malam takbiran itu tanggal 4 ya? Tanggal 4. Jadi, semuanya dilaksanakan pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Lagipada puasa dong ya? Ada sebagian enggak. Yang bisa diganti. Ini toko utama, Siti? Ini ibunya Siti. Ibunya Siti ya? Iya. Oke. Itu si Ardandanga itu yang... Oke. Mengambil setting di pantai juga. Iya. Baik. Ini? Ini si Ayu, anak yang Jamal yang keserupan. Oke. Ini si Siti. Yang Siti ya? Iya. Siti yang setiap maghrib, ia menggunakan pakaian pengantin sepanjang 5 tahun itu ya? Benar. Oke. Bagaimana respon orang tuanya selain bapaknya atau dan keluarga yang lainnya melihat Siti? Mereka, itu saya bilang tadi bahwa mereka anggap ini anak ini sudah gila. Akhirnya dia selalu menunggu, menunggu kabar dari si Jamal selama 5 tahun ini. Karena Jamal ini kan berlayar ceritanya. Jadi, akhirnya dia berpikir Jamal bakal datang. Akhirnya dia ke pantai melihat, nunggu kabar Jamal, depan jendela. Iya, rutinitasnya seperti itu. Tiap hari selama 5 tahun. Akhirnya, si Siti nunggu selama 5 tahun, satu saat nanti bakal ketemu. Ketemu, Jamal berusaha untuk menarik hati Siti kembali. Akhirnya mereka akan menikah. Tapi pas hari nikahnya, orang tuanya Jamal datang, mengamuk. Akhirnya Siti dikejar sampai dibunuh nantinya. Oke, jadi endingnya ini bad ending kayaknya nih ya. Jadi, nanti ceritanya Siti ini dibunuh oleh orang tua Jamal? Ada beberapa preman juga. Karena, jadi ada suruhan ibunya Jamal untuk membunuh Siti. Tapi, di sisi lain, Siti sebelum meninggal, ada sosok hantu yang sudah muncul. Yang berpakaian pengantin mirip dengan Siti. Seperti itu, karena Siti sendiri yang menghadirkan sosok itu. Patah saja, bersermin, ngisi rombut, pakai baju buting. Deterin dalam diri, akhirnya muncul sosok lain. Oh, gitu. Menarik kemudian mengetahui pada saat proses syuting. Ini kan berbicara tentang film-film horror, film-film mistis. Kalau kita berkaca pada film-film nasional atau internasional pada umumnya ketika ini digarap. Ada momen-momen tertentu di mana ada kejadian-kejadian mistis juga. Apakah pada proses syuting dan pengambilan gambar dari film buting ini, ada di antara para kru yang kemudian merasakan aura-aura yang berbeda begitu, yang berkaitan soal mistis dan horror mungkin? Kalau untuk itu, secara pribadi saya pernah merasakan. Saya pernah mimpi. Ini nyata ya. Saya pernah mimpi. Saya ditemui. Pada saat Anda sudah menggarap? Ya, menggarap. Saya kan tidur di mobil kemarin. Akhirnya saya baring tidur. Saya mimpi. Saya ditemui sama sosok dua pengantin di kiri kanan saya. Oke. Ya. Mereka senyum. Akhirnya saya berpikir, kayaknya ini tembus ini film. Kayaknya keren ini film. Maka saya... Mungkin senyumnya dua pengantin itu tidak tahu apa artinya. Maknanya ya? Iya, maknanya. Mungkin senyum sama kamu karena terima kasih sudah membuat film. Kamu mengalami hal itu begini? Kamu datangi dua pengantin ya dalam mimpi kamu? Iya, datangi dua pengantin. Jadi, saya berpikirnya positif negatif. Kalau untuk bercerai-bercerai-bercerai mungkin, oh mungkin saya ini kan nanti dua kali ini. Oke. Kita lihat tadi berupa foto, berupa video proses pengambilan gambar dari film voting ini. Ini dia. Kita mencari videonya. Oke. Masih disiapkan terkait dengan video proses pengambilan gambar ya. Yang ada di bulu kumbah. Kita lihat. Ini dia. Ini para kru ya. Iya, kru. Ini Departemen Art kemarin. Ini bukan puasa sih. Ini puasa dan melibatkan banyak... talent ya, gitu ya. Jadi, teman-teman ini mengambil settingannya, settingan 1990 ya. Tahun 90-an ya. Ya. Karena 90-an. Dan ini para kru yang bertugas di film voting ini. Iya. Jadi, kru pemain juga. Namanya kita proses syuting di bulan puasa itu kan enggak mudah. Oh iya, enggak mudah. Karena selain kru puasa, kita harus buka dia ke atas juga. Panas-panasan segala macam. Oke. Nah, tapi banyak juga yang... Enggak apa-apa sih, bukan sedikit. Banyak yang bucok. Buka cokok-cokok. Iya. Buka cokok-cokok. Oke. Kita kembali lagi di sini. Apa namanya... Dari film ini nantinya akan dirilis kapan? Kapan masyarakat Makassar atau Sulawesi Selatan akan ditayangkan di mana saja? Kapan kita bisa menikmati film voting ini? Kita tetap berusaha akan upayakan semoga dapat tahun ini. Tahun ini? Iya. Jadi, untuk teman-teman di Makassar, Sulawesi Selatan, mohon doanya semoga cepat dirilis dapat tahun ini. Ya, paling tidak kalau enggak tahun ini mungkin awal-awal tahun depan. Karena kita baru-baru sementara proses editing. Terus, untuk finishingnya insya Allah di bulan... Dua bulan ke depan sudah finishing. Jadi, ya semoga deh tahun ini bisa tayang dan bisa diiknati di seluruh Indonesia. Terakhir, makna penting apa yang bisa kita ambil dari film voting? Ya, jadi makna penting yang kita bisa petik dari film voting ini bahwa... ...pengantin itu... Jangan mengatakan bahwa pengantin itu sesuatu yang mampu membuat kita lebih bahagia. Karena pengantin itu enggak segampang apa yang kita kira. Untuk menikah pun itu enggak segampang apa yang kita kira. Jadi, buat teman-teman yang belum nikah, ya wajib nonton film ini. Karena film ini mencerminkan bahwa kita selaku pemuda yang belum nikah... ...ada apa, bisa lebih siapkan diri untuk menghadapi sebuah pernikahan. Karena enggak gampang, karena kita menemui dua keluarga yang berbeda karakter. Menyatuhkan dua keluarga yang berbeda itu tidak segampang itu gitu ya. Bahkan pasangan pun ketika ingin sedang menikah... ...proses-proses menuju hari pernikahan bahkan dibumbu-bumbui... ...pertengkaran dan lain-lain begitu ya. Terima kasih banyak, Seiful HR. Selanjutnya, jika ingin mengetahui info penting kapan mulai tayang, ada media sosialnya mungkin bisa disampaikan? Ya, mungkin bisa masuk di selegram, di IG, Boting, bukan saja Boting Film. Boting Film? Oke. Di situ kita bisa melihat nanti infonya kapan akan dirilis. Terima kasih, Seiful. Sebagai sutradara sekaligus penulis naskah dari film Boting ini, nanti kita tunggu filmnya di akhir tahun ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Sapa Slusal untuk edisi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga berakhir dengan sukses. Saya, Nera Bakti. Pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!